Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sobat, sejak awal 2021 bencana alam terus terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Bahkan jumlahnya mencapai ribuan. Bencana alam dapat memberikan efek yang besar terhadap kehidupan kita, bahkan bisa menghancurkan infrastruktur suatu kota layaknya yang baru-baru ini terjadi. Nah Sobat, hujan deras dengan intensitas sedang hingga lebat mengguyur Pulau Ambon sejak Sabtu hingga Minggu, 4 Juli kemarin, mengakibatkan sejumlah wilayah terendam banjir. Tak hanya itu, sejumlah permukiman di Ambon pun di Kepung Tanah Longsor. Dari keterangan warga yang terdampak di kawasan Ahuru, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tampak terlihat air merendam ratusan permukiman warga. Menurut warga, banjir di permukiman ini berasal dari sungai Ahuru yang meluap sehingga merendam rumah-rumah mereka. Derasnya air sungai mengakibatkan air menerobos talut pembatas sungai Ahuru sehingga masuk ke permukiman warga. Nah Sobat, dari keterangan Sekretaris BPBD Kota Ambon, titik banjir tercatat di kawasan Cokro, Desa Waiheru, Tanah Tinggi, Pulau Gangsa, dan beberapa kawasan lainnya. Sedangkan ada 8 titik longsor yang tersebar di 4 kecamatan di antaranya Desa Nania, Kelurahan Amantelu, Skip Kelurahan Batu Meja, Batu Gajah, Negeri Paso, Batu Merah, Taeno Negeri Rumah 3, dan Toi Sapu. Nah, badan terkait terus melakukan pendataan dan memberikan bantuan tanggap darurat bagi warga dan pihak BMKG, juga meminta warga siap-siaga menghadapi bencana. Pasalnya cuaca ekstrim diprediksi bakal terjadi dalam beberapa hari ke depan. Nah Sobat, tidak hanya itu, baru-baru ini BMKG memberikan peringatan menyusul gempa 5,2 yang terjadi di seram bagian barat Ambon, Maluku tadi malam. Menurut BMKG, gempa baru saja terjadi di seram. Tercatat gempa terjadi pada Minggu 4 Juli 2021 malam pukul 23.18 waktu Indonesia Barat atau selepas tengah malam waktu Maluku. Data BMKG menyebutkan lokasi gempa berada pada koordinat 2,70 lintang selatan dan 128,07 bujur timur. Pusat gempa berada di laut 42 km sisi barat-laut seram bagian barat, dengan kedalaman titik gempa tercatat 10 km. Dari keterangan tersebut, BMKG juga merilis bahwa gempa kali ini dirasakan oleh masyarakat. Intensitas gempa bisa dirasakan terkuat di Piru, yakni skala 3 MMI. Pada skala itu, gempa dirasakan nyata di dalam rumah seakan ada truk yang sedang melintas. Sedangkan di Ambon dan Kairatu terukur intensitas yang lebih lemah. Pihak BMKG juga mengimbau agar tetap hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Nah Sobat, itulah tadi beberapa peristiwa alam yang baru-baru ini terjadi di wilayah Maluku. Bagaimana tanggapan kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini. Pantauan terubah, teman-teman ke tengah-tengah. Air yang berburu-buru-buru memang masih tinggi. Dan berburu-buru-buru.